brulee bomb makanan yang lagi viral ini mirip kroket cuman bahan dasarnya menggunakan tepung bukan kentang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ini adalah 50 gram tepung terigu saya pakai yang protein tinggi 250 ml susu UHT 4 buah sosis saya menggunakan sosis yang jenis ini karena ini ukurannya kecil jadi saya menggunakan 4 kalau ukuran standar sosis 2 buah cukup ya untuk proteinnya disini kita gunakan sesuatu yang berbau-bau asap jadi kayak sosis ini kan ada bau asapnya atau bisa diganti dengan smoke hum boleh atau kalau mau diganti dengan daging isian burger juga boleh ini sosisnya setelah saya cincang setengah bawang bombay nanti saya potong kecil-kecil dan 1 siung bawang putih nanti saya parut halus seperti ini setengah sendok teh garam 1,4 sendok teh penyedap jamur 1,4 sendok teh merica bubuk 1 sendok makan margarin langsung ke prosesnya aja kita lelehkan margarin kemudian kita masukkan bawang bombay dan bawang putihnya kalau sudah harum kita masukkan sosisnya kemudian kita cairkan tepung terigunya dengan susu supaya tidak bergerindil pada saat kita masukkan ke dalam penggorengnya kalau sudah tercampur seperti ini kita masukkan sambil kita aduk-aduk karena dia sebentar lagi akan mengental kita aduk terus sampai dia mengental untuk membuat kulitnya ini sebaiknya memang kita menggunakan penggorengan anti lengket oke ini sudah matang ya guys seperti ini kekentalannya sudah cukup kita matikan dulu kompornya nanti pada saat dia dingin dia akan lebih kental sekarang saya akan pindah dia disini ini akan kita biarkan sebentar supaya agak dingin dan bisa kita bentuk sekarang kita akan siapkan untuk isiannya untuk isiannya saya akan menggunakan cheese cream video tutorial cheese cream ini sudah pernah saya buatkan beberapa waktu yang lalu nanti link resep cheese cream ini akan saya sertakan di description box di bawah ini ya selain cheese cream kita bisa isi juga dengan keju mozzarella jadi terserah kalian mau pilih yang mana dan untuk kulitnya kita butuh 50 gram tepung roti 1 butir telur caranya seperti ini guys kita siapkan plastik kita ambil 1 sendok adonan kemudian kita bulatkan dia menggunakan plastik supaya tidak lengket di tangan ya kita padatkan seperti ini kemudian kita buat lubang di tengahnya seperti ini kemudian kita isi dia dengan cheese cream kemudian kita tutup dia seperti ini kembali kita tekan lagi supaya padat kita bulat-bulatkan ya supaya rapi nah seperti ini nah seperti ini nah seperti ini langkah berikutnya kita kocok lepas telurnya kemudian kita celupkan di dalam telur kemudian kita tiriskan sebentar dan kita pindah ke tepung roti kita balur dengan tepung roti nah seperti ini ini kulitnya saja sudah mateng dan sudah enak gurih banget saya cobain ya hmm enak banget rasa bawang bombay dan rasa semuk sosisnya kerasa banget jadi nanti pada saat kita menggoreng dia sebentar saja sudah cukup karena kulitnya ini pada dasarnya sudah mateng juga misalkan kalian gak mau mengisi jadi mau kosong seperti ini saja gak masalah guys karena ini sudah ada sosisnya ada bawang bombay sudah enak banget jadi misalkan kalian gak mau isi dia langsung dibulatkan seperti ini saja terus dicelupkan ke telur dan tepung roti langsung digoreng begitu saja sangat simple ini hasilnya setelah semuanya dibungkus dengan tepung roti oke guys minyaknya sudah panas kita akan goreng dia satu per satu ini sudah mateng guys saya akan angkat dia brule bombnya sudah mateng garing di luar creamy di dalam kalau kita isi dia dengan keju mozzarella di dalamnya akan lebih cantik karena dia ditarik molor gitu ya karena ini isiannya saya pakai cheese cream jadi gak molor tapi creamy nah seperti ini ya ini gurih banget empuk banget dalamnya enak recommended banget hmm dimakan begini saja sudah enak guys apalagi kalau kita cocol dengan saus cabai dan mayonnaise pokoknya enak banget kalau kalian suka dengan resep ini like comment subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain thank you for watching guys semoga bermanfaat bye 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 Terima kasih.